Perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia Tahun 2023 Timnas Indonesia, Asuhan Shinta Yong, tergabung di Grup D bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Timnas Irak menjadi lawan pertama Indonesia. Mengawali pertandingan dengan baik, Timnas gagal mempertahankannya, dan akhirnya kebobolan. Di menit ke-16, di menit ke-36, Timnas Indonesia berhasil membobol, gawang dari Timnas Irak, melalui umpan dari Yaakob Sayuri, dan berhasil diselesaikan oleh Marcelino Ferdinand. Tapi di menit akhir babak pertama, Timnas Indonesia kembali kebobolan. Berusaha bangkit di babak kedua, takdir berkata lain, Timnas kembali kebobolan. Di menit ke-74, membuat Indonesia kalah, dengan skor 1 banding 3. Pertandingan kedua, Indonesia melawan Vietnam. Berjuang meraih poin pertamanya, Timnas Indonesia bermain menyerang, dari menit awal pertandingan. Beberapa kali mendapatkan peluang, tapi gagal menjadi gol. Perjuangan tanpa henti Timnas, akhirnya membuahkan hasil. Pelanggaran pemain Vietnam, di menit 39, dalam areh kotak penalti. Menghasilkan tendangan penalti, dan Asnami berhasil mengeksekusinya. Membuat Timnas unggul di babak pertama. Berusaha menambah gol di babak kedua, dan mendapatkan beberapa peluang. Tapi gagal diselesaikan dengan baik. Membuat Indonesia menang, dengan skor 1 banding 0. Pertandingan ketiga, Indonesia melawan Jepang. Timnas Jepang menjadi lawan Indonesia, di pertandingan ketiga. Melawan tim favorit juara. Timnas Indonesia sudah kebobolan, di menit ke-5 melalui tendangan penalti. Di menit 51 Jepang menggandakan keunggulan. Gol ketiga dicetak Jepang, di menit 87. Indonesia berhasil mencetak gol. Melalui Sandi Wals, di menit akhir babak kedua. Membuat Indonesia kalah. Dengan skor 1 banding 3. Posisi 3, dan 3 poin Indonesia, di grup D. Secara mengejutkan berhasil lolos ke 16 besar. Untuk pertama kalinya di Piala Asia. Melalui 4 negara posisi 3 terbaik dari setiap grup. Pertandingan 16 besar. Indonesia melawan Australia. Kembali melawan salah satu, negara langganan Piala Dunia. Indonesia bermain cukup baik di awal pertandingan. Indonesia dikejutkan oleh gol yang dicetak Australia. Di menit 11 oleh Australia. Australia berhasil menggandakan skor. Di menit keempat puluh empat, sebelum waktu istirahat. Gawang Indonesia harus kembali kebobolan. Dua kali menjelang pertandingan berakhir. Membuat Indonesia kalah. Dengan skor 0 banding 4. Perjalanan Indonesia terhenti di 16 besar. Pencapaian terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Terima kasih telah menonton!